Isinya itu penarikan, seperti yang diberikan, penarikan semasi, penarikan perolakan, fatwa. Mano-mano maaf. Jadi selanjutnya kita membangun komunikasi. Itu bagusnya itu karena ada kesempatan seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di pertemuan kemarin itu terungkat bahwa ya memang kami katakan sebagai kita sahabat Tajo Lawatia itu terbuka. Kalau perlu suatu saat ada kegiatan, undanglah MUI. Dan rupanya itu bisa begini. Dasar apa sebenarnya sampai bisa mempertemukan perdamaian antara MUI dengan Tajo Lawatia, Pak? Ya, ada permintaan penjabutan ini. Itu dari pihak Tajo Lawatia? Iya. Terus ketika sudah selesai seperti ini, apakah perguruan ini akan tetap melaksanakan kegiatannya itu seperti apa ya? Atau ada langkah pengajaran atau pendampingan dari MUI, Pak? Iya, artinya tentu seperti itu. Tapi kan, apa namanya, ini sekarang kita sudah merespon permintaannya. Sementara MUI itu menyampaikan persyaratan dan ketentuan. Persyaratannya apa itu, Pak? Itulah tadi antara lain. Fatwa, fatwa MUI itu. Diterima. Bisa fatwa MUI apa saja itu, Pak? Satu-satunya sarannya tidak ada. Ya. Di fatwa MUI dalam... Ya, ada beberapa yang perlu diluruskan. Ya, jadi pihak beliau itu terima. Dan beberapa hal lain itu di... Apa namanya, dikoordinasi kali lebih lanjut. Seperti yang katakan tadi, Lansang Butan, bahwa memang dalam tarikat itu ada pengamalan yang tidak sama dengan masyarakat umumnya. Ketika itu kan sudah berdamai seperti ini. Fatwa, fatwa itu kalau besok masih dilanggar oleh tajuk. Itu persoalan lain. Tapi mudah-mudahan tidak. Ya, maksud saya, apa kan langkah yang diambil oleh MUI sendiri, Pak? Terdapannya. Itu kan, MUI itu kan fungsinya himayatul umat. Menjaga umat. Khususnya di segi akidahnya, syariahnya. Jadi kalau ada hal-hal muncul, itu tentu akan di... Ditindaki lagi. Pak, tahu apa kalau isi somasi yang dirasa menyakitkan kemarin, melukai hati. Memang hitam, apa isinya itu? Bagaimana kalau itu tidak usah diini? Karena sudah selesai, toh. Tidak ada dihukum lagi. Pokoknya begitulah. Sudah bagus gitu. Jadi, memang kami... Sepertinya tadi diakui juga bahwa penyenggung ada ini. Tapi kemudian itu disubetari. Ya, sudah selesai. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Ya, semua pihak berada pada komitmen bersama. Ya, itu kalau yang bagi korban pengalaman yang sudah menikah tadi, yang tidak menyebabkan kebuah, itu berasa ke depannya. Ya, itu lain. Itu urusannya yang lain. Memang kita dari awal tidak diini. Karena lain itu yang menengani. Ya, urusannya kemenangan kepalakan. dan kebanyakan. Terima kasih. Terima kasih.